selamat menikmati dari pihak panitiannya untuk bincang-bincang langsung terima kasih berawal dari kegiatan ini diadakan karena pada waktu awal dari kegiatan di tahun yang lalu itu memang sudah ada kegiatan yang bersifat kirap hanya kegiatan kirap saja terus di tahun ini kita disini dari musawara kecil dengan masyarakat dengan lingkungan terus dari tim juga berangan-angan bahwa untuk di desa Loramitan ini kita bersama-sama menjadikan desa wisata pengharapannya sampai sehingga musawara itu berawal dari kecil-kecilan sampai sehingga sehingga tujuannya dari RT RW terus tokoh masyarakat itu kita sama-sama musawara kita mencetuskan bahwa di tanggal 1 Muharram nantinya akan mulai dari awal tahun yang baru ini dan seterusnya itu menjadi ikon ikon dalam arti kegiatan ini untuk selama-lamanya bukan hanya untuk sesaat ini dan disitu juga dari kegiatan itu diawali dari musawara-musawara masyarakat musawara di BEMDES musawara di tingkat RT sampai sehingga RT-RT sedih seluruh ramitan juga antusias menyumbangkan tenaganya pikirannya untuk menggali dana Alhamdulillah sampai sekarang termujurlah kegiatan ini terus sampai sehingga kita musawara di situ pelaksanaan kita laksanakan yang pertama di hari Senin tanggal 1 kita pembukaan pembukaan ekspo terus dilanjutkan festival seni budaya untuk seni budaya dimulai dari kemarin malam kemarin malam tanggal 1 malam selasa terus sampai sehingga malam hari ini malam Rabu terus nanti malam Kamis malam Jumat itu sampai di waktu itu 4 hari itu kita panggung seni nantinya juga pada waktu hari Jumat malam Sabtu kita adakan pengajian yang akan dihadiri oleh Kireksop Bono terus di Kospiti dengan Gamelan Jatiroso itu nantinya di waktu malam Minggu malam malam Sabtu malam Sabtu untuk di malam Minggunya kita akan menghadirkan dan Alhamdulillah karena di support oleh sponsor dari pendukung-pendukung yang lain dari teman-teman mendukung terjadinya dari tajuk menara di malam Minggu all out hadir semua dari Pak Jalil kru-kru sampai sehingga semuanya pada hadir dan ya suluk tajuk menara itu nanti di malam Minggu itu hadir semua juga nanti narasumbernya Pak Dr. Jalil terus nantinya juga ada narasumber dari Demak itu Pak Hasan terus nantinya dari Semarang psikolog itu nanti kita hadirkan kita hadirkan untuk menambahi kaitannya dengan ya informasi lah informasi budaya informasi kaitannya dengan waktu-waktu sejarah sampai sehingga karena adanya situs sumber gedeng itu itu berawal dari apa berawal dari generasi siapa itu nanti mudah-mudahan sedikit banyak bisa terungkap sampai sehingga nanti di kegiatan di hari minggu hari minggu mulai dari pagi sampai sehingga sore untuk pagi sampai siang ini kita persiapan persiapan dalam arti baik mengurisikan tim-tim yang nantinya untuk menjadi ikut ikut sertaan dalam kegiatan itu berupa apa ya tim ketokohan terus nantinya kita juga visualisasi visualisasi berupa gentong berupa nantinya juga ada tandu di hari minggu siang jadi siang kita pukulnya nanti setat itu di jam satu di posisi nanti gang satu lora metan sebelah utara lokasi di wkwk selamat 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 di situ semur gentong terus juga nantinya juga alhamdulillah dari yang kita terima dan dari yang kita komunikasi untuk berdiskut par muspika itu nanti semua dari mudah-mudahan impak PJ PJ Bupati mudah-mudahan juga nantinya bisa hadir dan juga alhamdulillah didukung oleh pendukung-pendukung yang lain di saat-saat sekarang memang dari sukun terus dari memang dari dari Dewan dari Dewan Pak Polit Mawardi terus juga dari Dewan Jawa Tengah juga Pak Mawakif juga mendukung menyepot untuk kegiatan ini bisa lebih meriah bisa lebih menjadi lora metan berharap bersama-sama menjadikan desa wisata untuk kegiatan ini memang kita agedakan di setiap tahun karena kita sudah bekerjasama dengan pemerintah desa juga dari pemerintah desa menyepot alhamdulillah dari semua elemen masyarakat Pemdes kepala desa tokoh masyarakat menyepot kita berawal di Muharram 2024 nantinya selanjutnya mudah-mudahan nanti kami berharap selanjutnya dan seterusnya itu nanti akan kita dalam kontes festival berkelanjutan berkesenambungan sampai selama-lamanya untuk UMKM saat sekarang ada 45 46 kurang lebihnya dari Loram Metan sendiri dari Loram Metan sendiri dari Loram Metan sendiri terus dari warga masyarakat terus dari juga ada yang pendatang dari Loram Kulon juga ada ya desain-desain sekitar yang penglihat penglihat UMKM rata-rata jualannya disini ada pakaian kalau rata-rata makanan makanan berupa makanan-makanan ya umumlah secara umum ada bakso ada sosis terus disitu ada kripek ada lentok lentok juga ada terus juga ada permainan balon terus juga disitu ada permainan-permainan yang lain yang terkait menjadikan suasana kegiatan expo ini hidup terima kasih kaitannya dengan untuk sejarah situ sumur gendong memang benar adanya karena dulunya di situ sumur gendong itu berawal dari pemekaran atau penyebaran agama Islam yang ada di wilayah belum Loram ya jadi dulunya kan masih di area Lemuria Selat Muria Utara Utara Selat Muria jadi disitu sudah ada kehidupan dan juga kemarin kami juga menyadap dari dari pakar sejarah dari Demak dia mengatakan bahwa di Loram Loram Wetan ini bupati yang pertama namanya Raden Mohamad Amiruddin Hasan bin Raden Patah istri yang kedua terus disini menyebarkan agama Islam sampai sehingga di lokasi situ sumur gendong ini dibuat semacam yang pertama untuk kehidupan air mudu untuk minum untuk kehidupan sehari-hari sampai lah sehingga posisi di area sini itu terus ada perubahan waktu ada sentimentasi tanah kaitannya dengan lemuria juga hilang sampai sehingga posisi-posisi di situ sehingga daratan-daratan di sini menjadikan situ sumur gendong pada waktu itu tertutup tertutupnya situ sumur gendong juga pada waktu tahun 1987 itu ditemukan oleh bapak-bapak dari penggali pasir yang ada di sini itu tadinya itu yang pertama bapak radi almarhum bapak karno almarhum bapak gimin almarhum terus bapak ngatemin yang masih hidup ini satu bapak ngatemin sampai sekarang masih hidup usianya kurang lebih 70 70 lebih 71 atau berapa kurang lebih itu diantara berpisah diantara itu terus sampai sehingga proses dari pada waktu itu tahun 86 87 88 di daerah sini ada pembangunan masjid yang pada waktu itu juga keterkaitan penggalian dana untuk pembangunan masjid itu sangat sulit-sulitnya Alhamdulillah muncullah di waktu-waktu itu situs sumur gendong dan Alhamdulillah karena adanya situs itu pembangunan masjid Jamin Darussalam bisa terbantukan ini mesjidnya yang sebelah utara ini itu yang oranye ya jadi yang peninggalan yang sumur gendong untuk peninggalan yang sumur gendong ini kalau memang menurut sejarah itu dari saya sebagir saya sebagir ya saya sebagir itu yang dari Gunung Tidar ya saya sebagir Gunung Tidar itu juga pada waktu itu juga saya sebagir menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus kita bahasa Kudus yang gampang di Kudus itu menyebarkan agama Islam untuk di wilayah selatan nah disinilah tadinya juga memang penyebaran agama Islam itu karena dengan dari kaum muslim ini butuh air kehidupan berupa untuk wudhu untuk minum untuk dan lain sebagainya itu dibuatlah berupa sumur gendong untuk mata airnya memang dari bawah dan saat-saat sekarang di waktu-waktu musim kemarau karena saya juga pelaku dari dari kegiatan-kegiatan di bulu-bulu juga itu memang airnya disejot atau dihisap oleh pompa air ya pompa air disitu pada waktu musim kemarau ini ini Alhamdulillah tidak akan habis tidak akan habis jadi itulah mungkin karena itu karunia yang maha kuasa dan disitu juga memang ada karumahnya atau apa disitu Alhamdulillah memang dari kasihat dari airnya juga itu untuk kesehatan untuk masyarakat baik yang yang percaya yang percaya yang percawa karena air itu itu kan juga untuk kehidupan disitu untuk sejarahnya sejarahnya memang berawal dari sesu bakir menyebarluaskan agama Islam di wilayah tataran Jawa sampai melebar di wilayah khusus disitu memperhatikan karunia untuk yang dulu karena dulunya itu ada yang mangkrak dulu mangkrak itu karena yang pertama dulu pada waktu itu belum istilahnya istilahnya hibah dari yang punya tanah karena di lokasi situ sumur gendong itu tanah hak milik tanah hak milik sampai sehingga di pemerintahan Pak Said Haji Nur Said Pak Nur Said dan saya juga ketua BPD ini berkomunikasi komunikasi terus sampai sehingga yang punya tanah itu namanya Ibu Ninet istri dari Bapak Jamin tanahnya itu dari Mbah Mbah Lendu turun ke Ibu Ninet itu mau dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dengan dibagi-baginya terbenturnya dengan adanya situs BPN tidak bisa terus langsung meluruskan atau memberikan istilahnya menggampangkan sampai sehingga posisi di pemerintahan itu terjadilah Alhamdulillah dari BPN komunikasi dengan pemerintah desa sampai sehingga sekarang posisi anak-anaknya sudah diberi bagian-bagian dari tanah-tanah itu dan dari selebihnya tanah yang ada di situ sumur bentong kurang lebih 8x8 meter persegi itu itu dihibahkan untuk kegiatan situ sumur bentong ya pemerintah desa dan dan Alhamdulillah juga dari diskuspar diskuspar responnya positif kemarin butika bu butrika hadir di sini di tengah kita merasa bangga merasa senang karena tangan panjangnya diselahnya dinas pariwisata karena adanya kegiatan kegiatan semacam ini itu respon positif untuk jepunggarnya ini kemarin pada waktu pemerintahan Pak Syed di tahun 2018 2018 2018 terus ini dibukar lagi di tahun 2020 2022 2022 ini dibukar baru ini jadi itulah untuk peresmian hanya kita berupa belum ada secara secara apa ya tertulis atau apa tapi sudah diakui oleh pemerintah desa masyarakat bahwa situ sumur bentong ini ini adalah sudah resmi di dinas perbakala maupun dinas pariwisata dan pemerintah desa sudah jadi ini bangunan ini untuk bangunan ini jadinya ini tahun 2023 22 untuk tanggal dan bulan sekitar antara bulan oktober oktober november 22 22 saja ya ya direnovasi direnovasi atau dipugar ya kita adakan kegiatan kegiatan ya untuk terakhir Pak harapannya Pak untuk harapan harapan kami selaku ketua panitia dan masyarakat yang menjadi kepanitan di sini nantinya di daerah khususnya Dukundo Saran umumnya di desa Lora Metan ini menjadi desa wisata dan kami berangan-angan dan berharap nantinya pada waktu malam-malam minggu yang akan akan datang dan nantinya ke depan mudah-mudahan bisa untuk destinasi malam ngopi bareng di lokasi situ sumur gentong biar nanti ada kehidupan kehidupan masyarakat UMKM maupun ekonomi yang ada di sekitar situ sumur gentong ya sama-sama aku aku tak melanjut melanjut anu ya di sekitar